Halo teman-teman, kembali lagi di channel Papi Alia bersama Polisi Kumis teman-teman Wah, polisi yang sangat ganteng di game Sakura School Simulator ya guys Nah teman-teman, kali ini kita akan berpetualang di game Sakura School Simulator ya teman-teman Tapi sebelum lanjut, ayo jangan lupa kasih like video ini dulu ya teman-teman Kalau enggak nanti aku tilang kalian kalau ketemu ya Oke teman-teman, jadi video kali ini aku mau mencari tempat yang ada di game Sakura School Simulator ya guys Katanya ada truk pengangkut mobil gitu teman-teman di game Sakura School Simulator Tapi di mana ya, nanti kita akan cari tahu ya teman-teman sambil berkeliling menggunakan motor atau mobil ya Pakai motor aja kali ya, mobil deh, pakai mobil aja teman-teman ya Pakai mobil pribadiku guys Oke, kita langsung aja meluncur ya teman-teman Kira-kira di mana ya, kita akan coba keliling-keliling dulu Di sini aku enggak pakai mobil polisi karena mobil polisinya masih di kantor ya guys ya Kayaknya mau dibawa keliling sama polisi Ken Riki teman-teman Oke, ini orang ngapain ini cewek ini Hei, siapa ini? Ini sepertinya Kazue, oh bukan Siapa namanya? Enggak ada namanya guys Udah, biarkan aja, kita lewatin aja guys Katanya ada ini teman-teman, ada mobil truk gitu Mobil truk itu bisa mengangkut mobil teman-teman ya Jadi mobil trailer gede gitu guys Katanya ada di game Sakura School Simulator Tapi di mana ya guys ya? Kira-kira kalian tahu enggak teman-teman? Wah, apa itu? Ternyata mobil truk pengangkut mobilnya ada di sini guys Oke, kalau gitu kita akan coba untuk parkirkan terlebih dahulu mobil kita guys Wah, gede banget guys Ini mobil apa? Oke, warnanya warna putih Dan ternyata mobil ini besar banget guys Kita keluar dulu aja ya teman-teman Widih, widih Ini sih gede banget Udah gitu panjang ya teman-teman ya Panjang betul guys Oke, ini dia mobil truknya teman-teman Mereknya apa ya? Enggak ada mereknya guys Mereknya enggak ada ya Tapi ini mobilnya Wow Besar sekali mobilnya teman-teman Apakah kita bisa masuk ke dalam mobil truk ini? Coba kita coba lompat ya guys ya Eh, ada tombol seat Kita coba Apakah bisa? Apakah bisa? Enggak bisa guys Enggak bisa guys Coba sebelah sini ya Sebelah sini bisa enggak ya Harusnya bisa guys Coba-coba Coba-coba aja ya Wah, kayaknya susah teman-teman Kayaknya error guys Ini kayaknya memang mobil bohongan ya Atau jangan-jangan mobil ini adalah mobil ID props teman-teman Waduh-waduh Jadi teman-teman Ternyata mobil ini itu adalah mobil ID props teman-teman ya Nah, untuk mobilnya itu mobil buatan dari props carrier care Ini tulisannya tulisan Jepang gitu ya Dan untuk ID-nya ini teman-teman Jadi kalau kalian pengen coba Untuk truk pengangkut mobilnya Ini ID propsnya guys Kalian tinggal copy aja Lalu kalian simpan ya teman-teman Gimana teman-teman Menurut kalian untuk ID props truk pengangkut mobil ini guys Kita coba aja dulu ya Ini kira-kira Mobil kita bisa dinaikin Enggak ya teman-teman Kedalam truknya guys Karena ini sepertinya Ada tempat buat nanjak ke atas truknya guys Kita coba aja ya guys ya Kita coba ya Apakah bisa Oke, pelan-pelan naiknya hati-hati Polisi kumis Oke, wih bisa dong Wih, biarpun nyangkut-nyangkut sedikit ya Tapi bisa teman-teman Oke, kita pasin dulu Jangan sampai nyenggol Nanti mobilku baret Bisa bahaya Ntar bisa dikerjain Sama yang punya bengkel Turing sebelah Nanti lagi nungguin ya Dan ternyata bisa ya teman-teman Bisa diparkirin mobilnya guys Kita lurusin aja Oke Dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi Oke, kayaknya cukup ya Oke, kita keluar aja ya Waduh, langsung keluar dari samping ya teman-teman Wah, mobilku langsung ada di atas mobil truk ya teman-teman Di dalam mobil truknya Wih, keren banget Kira-kira bisa muat berapa mobil ya teman-teman Waduh, waduh Kayaknya kita harus coba deh Tapi yang atas gak bisa teman-teman ya Cuman bisanya yang bawah aja guys Kira-kira yang atasnya bisa gak ya teman-teman ya Oke, kita coba lompat Duh, nyangkut guys Berarti kayaknya bisa muat berapa mobil nih Antara 2 atau 3 mobil ya guys ya Oke Gimana menurut kalian teman-teman Untuk ID props mobil truknya Tulis di kolom komentar ya guys ya Sepertinya Aku mau pamit dulu guys Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir Sampai jumpa lagi Di video-video selanjutnya guys Bye-bye